Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat teman-teman semua pengangguran saya disini akan menerangkan dan seharusnya mempraktekkan cara pindah tanam dari media konvensional ke metan-hydro ya Hai air ini duduknya metan konvensional ya ini dikitnya baru tadi datang dikirim dari teman saya ya di sini saya sudah mempersiapkan media hidro ini sekam bakar dan kokokit yang sudah dicampur nih abemik ya abemik BPM 1000 2002 2002 ya saya anggap seribu lah ini bibit ya saya ganti metan nih air biasa ya bukan air apa air B3 atau yang sudah dicampur Hai tpn-nya masih di tempat saya 2300 eh 223 Hai biasa 230 Sekarang 202 kehujanan tapi saya nyinkan di sini baik ini bibitnya ya saya sobek aja ini supaya mudah tadinya mau tadi siang hujan tempat di Garut saya sudah berapa hari hujan terus kelihatannya metan-metan konvens Oh ya sebelumnya kalau sudah keluar sulur-sulur begini biasanya apa akar sudah sudah cukup lah banyaknya makanya saya beranggit ganti metan kalau belum keluar sulur-sulur begini usahkan jangan dulu ganti metan kalau rendam saja ke air untuk memisahkannya saya pakai satu tangan list ini pakai ada teman atau ini untuk pegang kamera saya ternyata udah bersihnya di pembantikan Jangan kencang-kencang, yang penting bersih saja air Takut akan ada yang kadang Sudah ini, jadinya begini Jadinya begini Kemajian akhirnya bagus Ini kohek ya, harusnya dicompat Oke, sudah ya Ganti metan Ini saya belum ke pot lagi Pindahnya, karena ini mau dibikin bongsa Jadi dibikin pendek Nanti juga dipotong disini Ini suka bakar Dan poket yang sudah dicampur ya Terima kasih telah menonton Pasuk ya Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sudah ini Misalkan siram jenuh ya Siram jenuh pakai air Biasa saja dulu Maksud siram jenuh buat apa? Pertama Karena ini kan pembuluh akar itu copot ya Dengan metan lama Pembuluh akarnya setelah Supaya menyatu dengan metan baru Kalau kena air kan jadi lebih padat ya Jadi menyatu dengan metan baru Ini akhirnya kebesaran Nah kalau di Ini aja digoyang-goyang Supaya si akar Kena semua ya Dengan metan Kalau perlu ditambah lagi metan Jadi si akar Kena Kesemua metan Jangan khawatir Ini ya Karena metan Sekam bakar Dan kokopit itu poros Jangan tak khawatir Metan terlalu lembab Sudah ya Saya siram jenuh Ini lupa saya plastik Polybecknya Di bawahnya tidak ditambah Sudah saya tambah Pemerak kemana Ya maaf ya Malu Ya pengangguran Yang penting Ini ya Kelihatan Bentuknya sudah tidak tajam lagi Nah sudah Ini sudah siram jenuh ya Terus Nah baru siram Agak banyak Untuk Siram abemiknya ya Setiap siram Ini perkiraan Kalau 1 liter 1 gayung penuh Kalau ini 1 liter kurang Sudah begini Sudah begini Sudah begini Inilah proses ganti Metan Dari metan konven Ke metan hidro Terus bagaimana setelah ini Kalau saya Langsung Pul kena Sinar matahari Ini bibit baru kemarin ya Eh baru tadi Datang Mestinya kemarin datangnya Tadi pagi Datang Saya simpan dulu Tadi siang Terus Ya simpan di Di tempat yang Kena matahari Dan Tidak kena hujan Tidak kena hujan Mungkin begitu Untuk Apa Untuk penjelasan ganti Metan Ganti media Dari Hidro Semoga Bermanfaat Informasi ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih